Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Bang bagaimana cara menambahkan anggota baru ke BPJS kita Nah disini saya akan membacakannya satu persatu ya Ini yang ditambahkan anggota BPJSnya mau bayi, mau anak Ataupun mau misalkan anak yang belum didaptarkan ke BPJS Nah untuk iurannya yaitu apabila teman-teman daftarnya anak itu pas 1 tahun Maka BPJSnya akan dibayar itu selama 1 tahun teman-teman ya Misalkan Rp35.000 per bulan ya teman-teman Maka Rp35.000 itu dikali 12 bulan Nah nanti kalian harus langsung bayar seperti itu Kenapa begitu Bang? Karena peraturannya yaitu semenjak bayi sudah lahir harus didaptarkan langsung ke BPJS Seperti itu ya teman-teman Nah kalau baru didaptarkan nanti akan bayarnya langsung besar seperti itu Atau boleh dibilang bayat telat mendaptar ya dan bayarnya itu langsung kaget Yang pertama seharusnya itu semua yang ada di KK sudah bayar BPJS bulan berjalan centang hijau Kalau di JKNnya sudah centang hijau semua baru kalian menambahkan anggota Kalau belum ada yang centang hijau semuanya ya teman-teman berarti ada anggota yang belum bayar Nah kalian tidak bisa menambahkan anggota seperti itu Terus disini data kakak sama BPJS itu harus sama dan update Misalkan satu kakak ada perubahan karena ada pemindahan anggota Maka kedua kakak ini harus di update di aplikasi BPJS Contohnya istri masih ikut mertua ya Dan suami masih ikut orang tuanya Nah yang benar itu istri harus ikut suami dan sudah satu kakak seperti itu ya Nah nanti di kakak orang tua istri ataupun di orang tua suami itu harus update juga teman-teman Seperti itu jadi waktu penambahan tidak ada kendala Nah kalau BPJS terus di data kakak sama di dinas sudah sesuai Maka update data itu akan bisa ya teman-teman dan akan berjalan dengan lancar Terus untuk menambahkannya itu tambahkannya di bulan ini Nanti kalau sudah didaptarkan atau ditambahkan 2 hari langsung aktif teman-teman paling lambat Nah misalkan sudah centang hijau tambahkan BPJS misalkan untuk menambahkan anggota anak Maka bulan ini langsung aktif seperti itu teman-teman Terus anggota wajib ada di kakak baru Nah kalau anggotanya itu misalkan gak ada di kakak maka di BPJS juga gak bakalan ada Seperti itu Intinya data kakak itu akan sama dengan data BPJS Kalau kakaknya itu lama berarti harus di update ya teman-teman ke dinas kependudukan Seperti itu Misalkan ada anggota baru bayi Kalian tidak usah merubah kakak tapi menambahkan anggota baru bayi yaitu ke dinas kependudukan Maka nomor kakaknya itu akan tetap tapi ada anggota baru nantinya seperti itu Status BPJS umum bukan KIS maksudnya yaitu anggota yang ditambahkan misalkan ibunya BPJS KIS Nah anaknya itu harus masuk dulu teman-teman ya ke BPJS umum setelah itu ajukan baru ke BPJS KIS yang gratis Nah untuk BPJS KIS ini kalau mau instan didaftarkan oleh pemerintah kalian harus ke kecamatan langsung ya biar nanti langsung diurus Jadi semua data yang ada di BPJS kalian itu gratis Kalau orang tuanya KIS maka anaknya juga akan memakai KIS seperti itu Biasanya untuk orang yang tidak mampu ya dan butuh bantuan Nah BPJS yang didaftarkan di kakak yang lama atau baru harus update data dulu perubahan anggota di kakak Maksudnya seperti ini ya teman-teman Bila ini daftar BPJS nya itu adalah kakak lama Maka setelah itu ya kakak yang ini itu udah punya anak udah punya suami juga Maka disini data kakak yang ini itu harus di update ke badan pendudukan juga ya Nanti ada kakak terbaru Bagaimana bang kalau sudah daftar BPJS tinggal update data di BPJS saja ya teman-teman Dengan catatan udah update ke pendudukan di dinas kependudukan terlebih dahulu Seperti itu Intinya nomor 1 itu kakaknya di update dulu Baru kalian ke situs atau ke aplikasi JKN langsung update data itu akan bisa kalau menggunakan akun lama Nah disini untuk tambah paskes atau tambah anggota dan perubahan paskes diminta kode SMS Nah biasanya itu harus ada pulsa minimal 5000 Misalkan saya paskesnya itu ada di jalan Ahmadiyani ya Sementara paskes anak itu ada di jalan Ahmadiyani Nah biasanya membutuhkan perifikasi SMS OTP Nah SMS OTP ini biasanya memakan pulsa sekitar 500 perak ya Nah jadi kalian jaga-jaga isi 5000 Di nomor yang didaftarkan di BPJS seperti itu Nah mungkin itu tahapannya teman-teman cara mendapatkan anggota BPJS Jadi nomor 1 kakaknya harus kakak terbaru maksudnya yang terdaftar di dinas kependudukan Seperti itu Kalau di dinas kependudukan udah terbaru tempat tinggalnya Terus data kakaknya baru kalian menambahkan anggota di CKN itu bakalan sama dan sinkron Seperti itu ya Nah apabila ada kendala silahkan kalian ditanyakan di komentar ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh